Banyak orang udah dia merasa kerja keras tapi gak dapet-dapet kan Waktu itu beberapa tahun pernah bilang ke aku Ya mungkin kalau misalnya kerja keras itu sebetulnya gak cukup kalau cuma kerja keras Tapi harus kerja pintar juga gitu Bener, bukan hanya kerja keras tapi kerja pintar Karena kalau kerja terlalu keras tapi dia gak belajar Percuma ya gitu Jadi dia kerja itu terus Gitu-gitu aja gitu Jadi kayak ada orang upload di Youtube-nya setiap hari juga Misalnya orang upload di Youtube sering atau bikin dagangan sering Tapi dia gak belajar dari kesalahan yang dia lakukan Sama gak belajar dari kesalahan orang lain juga Karena kebanyakan orang belajar hanya dari kesuksesan seseorang Jarang orang belajar dari kegagalan seseorang Gagalnya kenapa gitu Iya, padahal kalau dia belajar dari kegagalan seseorang Itu lebih bermakna daripada hanya mempelajari kesuksesan seseorang Gak kita ulangin lah isu Gak ulangin karena kita tahu kesalahan dia dan kita bisa belajar Karena sebenarnya ilmu yang paling bisa kita pelajari adalah ketika kita melihat suatu kegagalan Makanya jangan pernah takut gagal Pasti Jess juga di hidupnya pernah banyak mengalami kegagalan Ngedown Bukan hanya main game gagal Itu mungkin pernah juga gagal Gak naik naik atau gimana Tapi udah konsisten Tapi harus bukan hanya kerja keras Dia pinter ya Kerja pinter dan harus selalu belajar untuk sesuatu hari baru Itu yang namanya kerja pinter Jadi terus belajar Makanya kalau di akhir video aku selalu bilang Jangan lupa selalu belajar Selalu bekerja keras Berdoa Jadi bukan hanya kerja keras Tapi lu juga harus belajar Iya bener bang Biar lu kerja kerasnya tuh pinter Habis belajar Jangan kerja keras sama belajar doang Tapi lupa berdoa Jangan Sombong namanya Walaupun kita banyak dosa Kita tetep doa Bukan berarti kita udah banyak dosa Oh kita udah gak perlu doa Kita doa juga gak dikabulin Jangan Kita banyak salah Kita banyak dosa Tetep berdoa Tetep sholat Walaupun kita banyak salah Karena itulah hamba Kita selalu bikin salah Itu untuk yang muslim Kalau yang kristen Teteplah kita doa sama Tuhan